Halo pemirsa pecinta militer, kembali lagi di Post Military Channel. Pasukan Rusia, telah diamati menggunakan sistem penebar ranjau, ISDM Zemledelie di Ukraina, menandai debut alutsista tempur itu, untuk kali pertama di medan perang. Video yang beredar di media sosial, sejak tanggal 27 Maret lalu, menunjukkan dua kendaraan meluncurkan salvo penuh, masing-masing 50 roket bermuatan ranjau, rekaman itu konon diambil di Kharkiv Oblast. Alutsista ini, secara khusus dikembangkan untuk pasukan insinyur Angkatan Bersenjata Rusia, dalam kerang K.R. dan Dzemledelie, dan bagian dari kontrak Desember tahun 2013, yang disepakati antara Kementerian Pertahanan Rusia dan NPO Splav. Berbasis di kota Tularusia, NPO Splav adalah, pengembang dan produsen terkemuka sistem peluncuran roket ganda. Sistem ini pertama kali diluncurkan selama Parademe D-2020 di Moskow, dan batch awal diperkirakan telah dikirim ke pasukan artileri medan, pada awal tahun yang sama. Sebuah sistem yang lengkap, terdiri dari kendaraan peluncuran, dengan 50 roket 122 mm, yang dimuat dengan ranjau antipersonil atau anti-tank yang dapat tersebar, dan kendaraan transloader, yang dilengkapi dengan derek pengisian ulang di bagian belakangnya. Sistem roket-roket tersebut, berisikan masing-masing 100 ranjau roket, meledak di udara, kemudian menebar ranjau ke tanah sesuai sasaran. Human Rights Watch, telah memprotes penggunaan senjata ini pada tanggal 28 Maret lalu. Menyebutnya sebagai senjata yang sangat bahaya bagi warga sipil yang tidak bersalah. Sistem ranjau yang ditebarkan ini, pemicu ledakannya menggunakan sensor jarak, bukan karena injakan kaki seperti ranjau konvensional. Human Rights Watch, mengutip sebuah laporan berita, untuk mengidentifikasi tambang tersebut sebagai POM-3, atau medali, yang diluncurkan oleh sistem peletakan ranjau ISDM Zemledelie, dari jarak jauh. Sehari kemudian, Janes mengutip video media sosial untuk melaporkan, bahwa dua sistem Zemledelie seluler, menembakkan salvo sekitar 100 roket bermuatan ranjau di Harkiv. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.